Halo, jumpa dengan saya kembali. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu mengenai SQL Data Manipulation Language Inner dan Outer Joint. Pada slide berikut adalah Entity Relation Diagram yang akan kita gunakan untuk perintah Inner dan Outer Joint. Yang kita gunakan adalah Table Branch dan Table Properties. Oke, slide berikut menunjukkan Inner Joint. Di sini kita bisa memilih dua alternatif penulisan Inner Joint. Yang pertama, kita letakkan kedua Table pada bagian From yang kita hubungkan dengan Keyword Joint, yaitu Branch Joint Property. Kemudian kita tambahkan On B.BCT sama dengan P.BCT. Alternatif yang kedua, itu adalah kita meletakkan kedua Table di bagian From, yaitu Branch dan Property Foreign, kemudian kondisi Join-nya kita letakkan di bagian Where, yaitu Where BBCT sama dengan P.BCT. Nah, di sini untuk mengatasi ambiguitas karena kedua Table memiliki nama atribut yang sama, yaitu City, maka kita berikan alias untuk setiap Table, yaitu B untuk Branch dan B untuk Property Foreign. Kemudian kita awali dengan nama aliasnya, kemudian diikuti dengan nama atributnya, contoh B.BCT. Namun, dengan menggunakan Inner Joint ini, akan menghasilkan hasil yang dia memiliki pasangan, baik di Table Brass dan Property Foreign, yakni hanya Glasgow dan London. Pada contoh berikut, adalah slide yang menunjukkan isi dari Table Branch dan Table Property Foreign. Jika kita menggunakan Inner Joint, seperti pada slide yang sebelumnya, hasilnya hanya akan menampilkan Glasgow dan London, karena kedua City tersebut ada di Table Branch dan ada di Table Property Foreign. Sedangkan Bristol, yang tidak memiliki pasangan di Property Foreign, dan Aberdeen, yang tidak memiliki pasangan di Branch, itu tidak akan muncul. Jika kita ingin memunculkan baris atau tuple yang tidak memiliki pasangan, maka kita harus menggunakan Outer Joint. Karena Inner Joint hanya akan menampilkan baris atau tuple yang memiliki pasangan. Slide berikut menunjukkan hasil dari Left Outer Joint. Jadi, kita perhatikan di sintaks berikut ini, di bagian From, kita sebutkan dulu Branch, kemudian Left Joint, kemudian Property Foreign, on B.B City sama dengan P.B City. Di sini, Branch disebutkan lebih dulu daripada Property Foreign. Sehingga, sisi Left di sini adalah Branch. Sedangkan Property Foreign menjadi sisi Right atau sisi Kanan. Sehingga, kalau kita menggunakan Left Joint, maka sisi Left ini akan ditampilkan semuanya, yaitu baris atau tuple yang ada di Table Branch, meskipun tidak memiliki pasangan di Property Foreign. Jadi, di sini hasilnya kita lihat, selain Glasgow dan London, ada Bristol yang akan muncul. Dan di mana pasangannya atribut di Property Foreign, yaitu Property Number dan P.C.T. diisi dengan nilai 0. Selanjutnya, slide berikut menunjukkan Right Outer Joint. Tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, bahwa sisi Right adalah Property Foreign. Jadi, jika kita menggunakan Right Joint, maka akan menampilkan semua baris atau tuple yang ada di Table Property Foreign, meskipun dia tidak memiliki pasangan di Table Branch. Ya, ini di sini contohnya ada Aberdeen. Aberdeen akan muncul di sini, namun nilai atribut dari Table Branch, yaitu Branch Number dan B.C.T. akan diisi dengan nilai 0. Slide berikutnya menunjukkan contoh dari Full Outer Joint. Nah, kalau tadi Left Outer Joint hanya menampilkan yang tabel di sisi Left, Right Outer Joint hanya menampilkan tabel di sisi Right. Nah, untuk Full Outer Joint akan menampilkan semua baris atau tuple yang memiliki pasangan, dan semua table di sisi Left yang tidak mempunyai pasangan, dan semua tuple di sisi Right yang tidak memiliki pasangan. Sehingga di sini hasilnya, selain ada London dan Glasgow, kita punya Aberdeen dari Table Property Foreign dan atribut di Table Branch-nya diisi dengan 0. Sedangkan Bristol, atribut yang ada di Table Property Foreign diisi dengan 0. Demikian materi dari modul ini, akan saya lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih.